Presiden Jokowi sudah memerintahkan menaker merevisi permenaker soal aturan pencairan JHT. Lalu apa tanggapan pihak buruh sudah bersama kami Presiden Aspek Indonesia Mirah Sumirat? Kami juga terus berupaya menghubungi pihak kemenaker untuk bergabung dalam dialog ini. Selamat sore Ibu Mirah, apa kabar? Selamat sore, bahasa apa? Baik, alhamdulillah. Ibu Mirah, bagaimana tanggapan buruh terkait perintah Presiden Jokowi-Dodo untuk merevisi aturan pencairan JHT ini? Ya, baik. Yang pertama kami dari buruh pekerja mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia terkait dengan perintah beliau kepada Ibu Menteri Tendal Terja untuk merevisi permenaker nomor 2 tahun 2022. Harapan kami adalah bukan sekedar merevisi, tapi membatalkan. Membatalkan permenaker nomor 2 tahun 2022 dan kembali saja ke permenaker nomor 19 tahun 2015. Toh PP diatasnya yaitu PP 60 tahun 2015 juga yang dibuat oleh Pak Jokowi juga kan belum dibatalkan. Lalu yang kedua, Bu Menteri Tendal Terja ini harus serius mendapatkan perintah dari Presiden Jangan main-main gitu. Dan maksud saya serius dan jangan main-main tuh ketika bicara revisi, jangan mencoba-coba mengutak-atik dengan mungkin nanti pasal-pasal yang dibalut gitu ya, dibungkus dengan yang berbeda, tetapi substansinya sama dengan permenaker nomor 2 tahun 2022. Kalau ini terjadi lagi, itu sama kurang lebihnya meskipun itu mungkin dibalut dengan yang lain-lain. Saya kira itu akan memancing kemarahan para pekerja buruh lagi dari seluruh Indonesia. Jadi harus disikapi secara serius. Yang ketiga, saya juga agak disini agak bingung gitu ya, sepertinya ada missing link gitu, jadi ada seperti miskomunikasi atau entah apa gitu ya, komunikasi yang sangat buruk kalau menurut saya. Ketika Menteri Tendal Kerja ini, Bu Menteri ini apakah sudah menginformasi atau melaporkan ketika dia membuat regulasi berbentuk permenaker nomor 2 tahun 2022 itu kepada Presiden. Yang saya dapat info dari salah satu pejabat dan juga banyak kawan-kawan di KSP itu, mereka sudah tahu gitu ya, jadi pihak istana sudah tahu pihak KSP gitu ya. Artinya, kalau sudah tahu seperti ini, apakah sang Presiden, Pak Presiden itu tidak diberikan informasi yang utuh gitu ya. Kalau opini yang digaungkan, yang dilambungkan gitu oleh pemerintah selama ini kan via Kemenaker gitu, Kementerian Tendal Kerja ya, bahwa DHT dikembalikan lagi kepada jaminan hari tua. Sampai di situ benar gitu Mbak Salfa, sampai di situ benar. Tapi mungkin saja di dalam pasal selanjutnya ketika dipermenaker tersebut, disebutkan bahwa bagi buruh PHK, bagi buruh atau pekerja yang di PHK, tidak akan mendapatkan dana DHT-nya kurang lebih gitu ya, sampai menunggu usia 56 tahun. Kemungkinan nih, kemungkinan itu tidak sampai informasinya kepada pihak Pak Jokowi mungkin. Sehingga muncullah ini gitu ya. Itu Mbak Salfa. Saat aturan ini ditandatangani oleh Menaker, tentu atas pengetahuan Presiden. Lalu apakah buruh beranggapan bahwa instruksi revisi ini merupakan buah dari dialog buruh dengan pemerintah beberapa waktu lalu? Iya, banyak hal ya tentunya Presiden melihat, pastinya banyak laporan ke beliau gitu ya, terkait dengan pekerja buruh yang protes di mana-mana dan perlu diingat Mbak Salfa ada setengah juta lebih orang yang menandatangani petisi penolakan daripada permenaker nomor 2 tahun 2022. Dan itu isinya bukan hanya buruh, tapi masyarakat umum pun ada di sana gitu ya. Artinya situasi kondisi ini pastinya saya yakin Pak Jokowi gitu ya, memonitor ini, mengetahui ini. Dan tentu beliau tidak akan mau ya, di poten kuat ya, terganggu hanya karena seperti ini. Tentu ada kerja-kerja lain yang lebih penting seperti konsentrasi beliau gitu ya, di bidang fokus di mana gitu, misalnya pembangunan IKN dan segala macam. Artinya, artinya ini tentu sudah dipantau, dimonitorin oleh Pak Presiden. Ya, apakah pihak Kemenaker sudah mengundang buruh untuk terlibat bersama-sama merevisi aturan ini? Belum, belum, belum. Jadi belum ada informasi untuk terlibat merevisi gitu, nggak ada. Jadi undangannya juga belum. Tetapi, lagi-lagi kalaupun ada undangan gitu, kami akan melakukan opsi, hanya satu opsi pilihan, cabut. Ya, tidak ada revisi gitu, tidak ada revisi untuk pasal-pasal. Misalnya, misalnya gini ya, misalnya. Boleh buruh di PHK dapat cuma hanya, misalnya ya, misalnya 30% atau berapa persennya. Nah, itu pasti akan kami tolak dan itu pasti akan menimbulkan gejolak lagi gitu loh. Ini kan namanya kebijakannya setengah hati gitu, dan itu nggak boleh ada. Jadi kalau ada seperti itu, kami pastikan kami tolak dan kami pastikan, ya, kami akan melakukan aksi yang lebih masif dan besar lagi. Dalam instruksi revisi ini, Presiden juga meminta buruh untuk menjaga situasi tetap kondusif. Tanggapan Anda, Bu? Saya setuju. Saya setuju apa yang disampaikan oleh Presiden Pak Jokowi untuk sama-sama menjaga situasi secara kondusif. Sangat-sangat setuju. Kalau sebelum ada Permenaker nomor 2 tahun 2022 ini terbit juga kami biasa sangat kondusif. Kok kami fokus pada tugas buruh pekerja yang untuk bagaimana membantu membangun negeri ini secara bersama-sama gitu ya. Ini kan gara-gara Permenaker nomor 2 tahun 2022, sehingga kita seperti ini, buruh ini gitu loh, bergejolak seperti ini. Kalau nggak ada terbitnya regulasi itu, saya yakin juga buruh, ya, it's okay gitu ya, nggak ada persoalan gitu ya. Tapi kan kami bergerak, kami melakukan seperti ini, kemudian ada petisi, kemudian ada aksi di mana-mana di seluruh Indonesia. Ya, karena terbitnya Permenaker nomor 2 tahun 2022 gitu, Pak Syok. Ya, jika seandainya revisi nanti tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para buruh, apakah nantinya buruh akan kembali menggelar aksi seperti kemarin, Bu? Ya, pasti, pasti. Jadi kalau tidak sesuai dengan apa yang kami minta gitu ya, sudah batalkan, ya, cabut itu Permenaker, gitu, nggak usah ada revisi-revisi yang disembunyikan gitu, ya, pasti kami akan melakukan aksi yang lebih besar dan masih lagi gitu loh. Dan kami akan lakukan secara terus-menerus ya, sampai betul-betul itu si Permenaker itu dicabut ya, tidak berlaku lagi. Dan saya kira instruksi perintah daripada Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi, seharusnya itu udah clear loh, Mbak Salfa udah clear ya. Artinya, karena PP60 tahun 2015 itu belum dicabut, kan Pak Jokowi juga yang bikin PP60 gitu loh. Nah, di sini saya ingin mengungkapkan ada, ya tadi ya, seperti ada komunikasi yang buruk gitu ya, saya nggak tahu gitu ya, apakah memang Bu Menteri ini, Kemenakernya sudah mengkomunikasikan secara utuh gitu kepada Presiden Pak Jokowi? Ya, lalu bagaimana dengan jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP yang berlaku saat ini, apakah perlu dihapus kembali? Ya, berkali-kali kami menyampaikan jaminan kehilangan pekerjaan ini adalah turunan daripada Undang-Undang Cipta Kerja, yang Undang-Undang Cipta Kerja Omnibusol itu juga sudah dibatalkan, terlepas daripada debatnya, tetapi kami bicaranya adalah juga berdasarkan pandangan pendapat hukum dari seluruh pakar hukum di Tutanegara, di negeri ini gitu ya. Lalu yang kedua, karena JKP itu diatur dalam PP37 yang menotabene turunan daripada Undang-Undang Cipta Kerja, yang nomor 11 tahun 2020. Lalu yang kedua, gini Mbak Sava, JKP ini juga kan karena belum ketahuan ada barangnya bentuknya seperti apa, kajiannya seperti apa gitu ya, harusnya ada pelibatan, kalau memang mau ada pelibatan dari sekat pekerja gitu, tapi kan sampai detik ini juga nggak ada pelibatan, dan seperti apa tadi bentuknya juga nggak jelas juga gitu ya, dan kajiannya sudah sampai sejauh mana juga nggak pernah disampaikan, dikomunikasi oleh kita. Baik, terima kasih Ibu Mira Sumirat telah bergabung bersama kami di AINewsore.